Bab 73 Sampai 10 menit, Dante tidak masuk-masuk ke kamar. Fix, dia masih ada perasaan dengan perempuan itu. Mantannya yang seksi, cantik, manis, bahkan saking manisnya membuatku ingin muntah. Kenapa dia masih dekat-dekat dengan suamiku, padahal dia sudah tahu kalau Dante sudah menikah. Dengan bangganya dia memperkenalkan diri sebagai mantan Dante. Belum tahu aja dia kalau aku lebih seram dari serigala. Aku sudah khawatir menggigit jariku sendiri. Bolak-balik tidak karuan dan yang lebih menyedihkannya lagi adalah sendirian di kamar ini. Bak perawan saja menunggu pasangannya. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Setelah dia berhasil membuatku hamil sampai dua kali, aku tidak akan membiarkannya selingkuh begitu aja dengan mantan pacarnya. Aku tidak mau terjebak lagi, menyakiti diriku lagi. Apa kata dunia kalau sampai mereka tahu hal ini? Bisa-bisa besok pagi dunia perlambian bisa ramai diperbincangkan. Miris, Dante Kulen kepincut kembali dengan mantan pacarnya di hari pertama honeymoon dengan istrinya. Haduh, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak boleh kalah dengan perempuan itu. Oke, aku mengaku kalah kalau dari segi tubuh. Dia lebih unggul dariku. Tapi aku mengandalkan cinta dari Dante. Ini sudah hampir 15 menit dan Dante belum masuk. Awas aja kalau dia minta itu padaku. Aku akan menolaknya. Tergantung dari seberapa lama dia masuk ke kamar. 15 dia telat, maka puasa 15 hari. Terserah kalau dia mengamuk tidak karuan. Toh juga memang aku sudah hamil olehnya. Honeymoon pun rasanya akan biasa-biasa aja. Kecuali kalau dia berhasil membuatku lulu kembali. Aduh, kenapa aku begitu labil? Menjadi ibu hamil memang tidak semudah itu. Banyak hal yang dibingungkan. Banyak hal yang merepotkan. Ceret, ceret. Dante melupakan ponselnya. Bergegas melihat ponselnya. Langsung melihat siapa yang menghubungi Dante malam-malam. Awas aja kalau ada perempuan lain lagi yang menghubunginya. Ternyata tidak. Terlalu cemburu membuatku berpikir hal yang tidak-tidak pada pria itu. Halo? Ternyata ibu yang video call. Tapi Zalvon lah yang muncul di screen ponsel Dante. Ia terlihat begitu senang. Tidak terlihat sama sekali di wajahnya raut kesepian karena ditinggal kami berdua. Entah dia memang menyembunyikan raut kesedihan itu atau memang dia sudah enjoy tanpa kami. Mama, kapan kalian pulang? Tanya Zalvon. Secepatnya sayang. Mama kangen sama Zalvon. Ujarku tidak berbohong. Mana mungkin seorang ibu tidak menyayangi anaknya sendiri. Anak yang dilahirkan dari rahimnya. Yang dibesarkan dengan tangannya sendiri. Yang dibesarkan dengan air susunya sendiri. Seorang ibu yang benar-benar tahu bagaimana rasanya berjuang dalam membesarkan anak. Tidak akan pernah menyanyiakan mereka meski dengan alasan apapun. Sama seperti aku dengan Zalvon. Meski dia lahir tanpa adanya status hubunganku dengan Dante. Tidak akan pernah melunturkan rasa kasih sayangku dengannya. Untungnya, kini putraku bisa tumbuh berkembang dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Zalvon menceritakan banyak hal selama dua hari aku tidak bersama dengannya. Ia mengatakan kalau ia sering menangis sebelum tidur. Selalu didongini oleh neneknya. Ia juga mengatakan kalau tadi siang pergi ke pusat permainan. Membeli begitu banyak mainan. Ia memperkenalkan satu persatu mainan yang ia beli. Saking serunya mendengarkan dirinya bercerita. Tidak membuatku merasa kalau hampir satu jam kita bercerita. Dan Dante belum masuk sama sekali ke kamar. 60 menit artinya dua bulan dia tidur di luar. Ada pengecualian. Mama, adik Zalvon sudah jadi belum? Tanya Zalvon begitu polos. Tok, tok, tok. Sayang. Baru aja hendak menjawab Zalvon. Dante sudah mengetuk pintu. Telat. Dia sudah telat satu jam lamanya. Dan selama satu jam itu, apa saja yang sudah mereka berdua lakukan. Aku tidak bisa berpikir positif. Apalagi itu adalah pertemuan antar mantan. Hei, aku tidak bisa dipermainkan. Ah, aku punya ide. Aku akan membuat Dante menyesali perbuatannya yang tadi. Dia akan aku buat resah gelisah di luar semalaman. Dengan rencana licik dari seorang istri yang terbakar api cemburu. Aku akan membuat Dante kepanasan di luar. Rencanaku, aku akan menggunakan baju dosa. Bergaya sensual dan mengambil foto itu. Setelah itu, aku memberikan ponsel ini pada Dante dari lubang bawah pintu. Pintu harus tetap dikunci. Mutlak. Dengan begitu, dia bisa paham bagaimana resahnya aku menunggunya di dalam kamar sendirian. Aku mematikan video kol Zafon sepihak. Bergegas membuka lemari dan memilih satu dari beberapa baju dosa. Ada begitu banyak yang menggantung. Membuatku kesulitan memilihnya. Ini semua bukanlah koleksiku. Tapi Dante lah yang memaksaku untuk membelinya. Entahlah, dia memang sesuka itu dengan baju mini-mini seperti ini. Setelah lama memilih pakaian yang hampir sama, pilihanku jatuh pada linjeri hitam ini. Bahkan masih ada labelnya. Jangan tanya harga. Sudah pasti tidak bisa disangka-sangka. Dante tidak melihat harga. Dia melihat modelnya yang sangat aduhai. Seksi, elis-les. Dari namanya aja udah membuat panas. Terlalu mini, kurang bahan, tapi terlihat menggoda. Aku aja sampai merinding melihat pakaian mini-mini. Transparan, hampir tidak bisa menutupi penuh dadaku. Kenapa aku bisa senakal ini? Aku ragu. Apakah aku bisa memakai pakaian ini? Pinggiran yang bunga-bunga? Tali spageti. Ada tali di lehernya dan sangat seksi. Semakin terlihat nakal. Aku tidak bisa menggambarkan hal ini. Ais, kenapa begitu sulit? Tanpa pakaian mini ini pun, Dante akan sangat senang hati. Mungkin. Aku memberanikan diri untuk memakai pakaian ini. Meski kebingungan bagian mana yang dimasukkan, bagian mana yang harus disembunyikan, hampir semuanya tidak ada yang bisa disembunyikan dengan benar. Masih ragu, setelah selesai memakainya, aku menatap diriku di cermin full body yang ada di kamar ini. Aku terpaku. Ini bukan aku kan? Ini orang lain. Aku bukan terpaku karena minimnya pakaian yang aku pakai. Bukan karena mencoloknya warna hitam ini di kulit tubuhku yang putih. Bukan karena berdosa-nya aku memakai pakaian ini untuk memancing napsu suamiku. Dan bukan karena nakalnya diriku. Jujur aja, mau bagaimanapun pakaian seksi yang kupakai, tidak akan mempan padaku. Karena apa? Aku tidak bisa make up. Pakaian sensual tidak akan terlihat menarik tanpa make up yang sensual pula. Aku sudah kalah sejak awal oleh diriku sendiri. Bukan itu permasalahannya. Masalahnya adalah perutku. Karena perutku yang membesar tidak seperti biasanya. Lebih besar. Ini tidak seperti yang aku alami ketika mengandung Zafon. Aku masih ingat terus di saat mengandung Zafon. Aku bahkan sampai membuka mulutku sendiri saking tidak percayanya. Aku mengambil ponsel dante terselancar ke dunia internet. Mencari tahu apakah ini benar-benar seperti yang aku bayangkan sekarang ini. Aku semakin yakin kalau sekarang aku hamil anak kembar setelah mencari informasi di internet. Perut membesar tidak seperti biasanya. Mual dan muntah yang parah. Merasa cepat lelah. Sakit punggung dan pinggang. Beberapa tanda ini sudah aku rasakan akhir-akhir ini. Speechless. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Bahkan saking tidak percayanya. Aku sampai menangis. Tidak. Aku harus memastikan ini. Aku harus mengajak dante untuk memastikan hal ini. Sayang. Dante kembali mengetuk pintu. Dia sudah lama menunggu di luar sana. Mengetuk pintu dengan tidak sabar. Bahkan beberapa mengebrak pintu. Aku hanya takut dia bisa menghancurkan pintu itu. Sebentar. Teriakku goyah. Suaraku sudah goyah oleh tangisanku sendiri. Aku mengambil out tertipis. Menghela nafas tanjang dan membuka pintu untuk dante. Aku tidak membuka pintu sepenuhnya. Hanya sampai kepalaku saja yang berhasil terlihat. Aku menatap dante. Mataku berkaca-kaca. Hampir tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Dante kelabakan. Dia langsung mendorong pintu dan memeluku. Dia bahkan belum mengatakan apapun tentang pakaiannya. Yang aku pakai sekarang ini. Tangisku meledak di pelukan dante. Kenapa? Tanya dante. Maaf. Aku minta maaf. Karena telat masuk kamar. Aku tidak bermaksud mau dekat lagi dengannya. Tidak seperti itu sayang. Dia juga sudah menikah. Jadi jangan khawatir dengan hal itu. Tambah dante. Mencoba menenangkanku. Aku menggeleng lagi. Menatapnya dengan air mata yang terus mengalir. Dia menghapus air mataku. Menciumku ringan. Kembali memeluku. Bukan itu. Aku hanya tidak menyangka saja kalau akan seperti ini. Jawabku menyembunyikan tangisku di dada dante. Memangnya kenapa sayang? Siapa yang menyakitimu? Tanya dante lagi. Dia selalu khawatir akan ada orang yang menyakitiku. Sepertinya aku hamil anak kembar. Hah? Kita harus memastikannya. Ujarku. Respon dante melepaskan pelukan dan memperhatikan tubuhku. Aku juga memperhatikan raut wajahnya. Ia menatap tepat ke arah perutku. Bersimpuh tepat di depan perutku. Cukup lama dante melakukan itu. Dante mendongak menatapku. Ia sudah berkaca-kaca. Hendak menangis. Ada dua. Tanya dante. Aku mengangguk ragu. Belum berani memastikan hal ini. Hadiah terbesarku adalah memiliki kalian. Ucap dante. Ia mencium perutku lama. Aku tidak menyakiti dede bayi kan? Tanya dante. Aku menggeleng. Menghapus peluh keringatnya. Mengecupnya ringan. Aku sedikit berbohong. Dia sedikit membuatku kesakitan. Kewalahan dengan gerakannya yang terlalu cepat dan kasar. Tidak membiarkanku istirahat sedikit saja. Dengan segala gaya yang dia inginkan. Meski begitu, pada akhirnya kita berdua menikmatinya. Aku hanya menyayangkan rinjari yang ia robek dengan begitu mudahnya. Padahal itu sangatlah mahal. Aku saja belum tentu bisa membelinya dengan uangku sendiri. Aku bahkan sampai beberapa kali ragu untuk menggunakan pakaian tipis itu. Tidak. Tapi kamu menyakiti hatiku karena merobek mereka dengan begitu mudahnya. Ujarku terkekeh. Aku menatap kain itu miris. Tanpa tak berdaya. Padahal sebelumnya, dia sangatlah berharga. Setelah dipegang oleh Dante, tidak lagi bisa digunakan. Aku bisa membelikanmu selusin lagi. Asalkan hanya aku yang bisa melihatnya. Bisik Dante. Menarik tubuhku untuk lebih dekat dengannya. Tujuh bulan itu sangat lama. Padahal aku ingin mereka bisa keluar secepatnya. Bisik Dante, random. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Membuat berbunga-bunga. Dia tidak sabar menantikan si kembar. Zalfon pasti senang. Kalau tahu adiknya sudah jadi. Langsung dua. Gumam Dante lagi. Aku menertawakan Dante. Ia begitu polos. Aku berbalik badan menghadap Dante. Menatap mata pria ini lengket. Matanya yang biru membuatku tenggelam dalam dekapan cinta. Senyuman ini tidak akan aku lupakan. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Untuk perasaanku yang akhirnya terbalaskan. Stop menatapku seperti itu, Wana. Kamu bisa membuatku jatuh cinta berkali-kali. Membuatku ingin menerekamu setiap saat. Kamu tahu. Kamu tidak bisa melarangku untuk jatuh cinta juga padamu, Dante. Jawabku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.